Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Mungkin sudah pada libur kali ya, dari akhir pekan lalu. Kemarin hanya hari terjepit ya, untuk para pegawai negeri sipil. Nah kali ini, Sapa Sunsel kembali lagi hadir menjelang Natal. Kita akan menghadirkan beberapa informasi menarik dan juga perbincangan inspiratif. Ya saudara, dunia jurnalistik saat ini memang banyak yang gemari. Bahkan ini juga berawal ketika banyaknya orang yang kemudian saat ini sudah sering dan ingin mencari terkait dengan informasi, di media sosial maupun di situs-situs berita. Itu membuat banyak mahasiswa yang kemudian juga memilih jalan untuk derjun menjadi seorang jurnalis saat masih kuliah begitu ya. Bahkan ada di antara mereka yang kemudian mengolah media mereka secara profesional. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang berasal dari Universitas Negeri Makassar yang membuat mereka kemudian membentuk dan mendirikan lembaga pers mahasiswa profesi UNM. Nah, langsung saja kita mulai berbincang dengan mereka. Yang pertama di sini ada Andi Tendri Abeng. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Oke, terima kasih sudah hadir di Studio Kompas TV Makassar yang merupakan tim dari Lembaga Pers Mahasiswa Profesi UNM ya. Kemudian yang berikutnya ada Muhammad Nur Taufik. Halo, selamat pagi, Taufik. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Oke, teman-teman ini masih tetap semangat menjalankan pekerjaannya sebagai jurnalis mahasiswa nih ya. Oke, kita mulai saja perbincangan kita. Saya mulai dari Taufik. Mungkin Taufik bisa menjelaskan sedikit terlebih dahulu. Ini terkait dengan profesi, nama media di UNM yang dijalankan oleh para mahasiswa. Dan uniknya lagi, mereka yang tergabung dalam lembaga jurnalis ini itu berasal dari berbagai jurusan di UNM. Tidak hanya berasal dari yang berkaitan soal jurnalis begitu ya. Lalu saja mungkin Taufik bisa dijelaskan apa sebenarnya profesi ini. Ya, terima kasih Kak. Jadi, profesi ini merupakan lembaga yang bergerak di bidang jurnalistik. Nah, profesi sendiri berdiri sejak tahun 1976 pada tanggal 5 Mei didirikan oleh Profesor Abdullah Dola pada saat itu. Nah, artinya profesi sudah adalah organisasi tertua di Universitas Negeri Makassar. Oke. Nah, profesi sendiri bergerak di bidang organisasi, terutusnya di unit kegiatan mahasiswa. Jadi, kita setara UKM di tingkat universitas. Oke. Nah, kerja-kerja kami, ya bagaimana kami menginformasikan aktual dan terupdate di kalangan mahasiswa. Bagaimana bisa mahasiswa mencerna berita kami dengan baik. Jadi, mahasiswa-mahasiswa lainnya harusnya berterima kasih nih sama teman-teman nih ya. Karena setiap ada agenda dan kegiatan dari almamater, dari kampus, kalian memberitakan terkait dengan itu isu-isu yang menarik juga. Dari kampus UNM ini, teman-teman lah yang berada di garda terdepan untuk kemudian menginformasikannya kepada orang-orang, tidak hanya sesama almamater yang berasal dari UNM saja begitu ya. Bahkan mahasiswa dari kampus lain juga ingin mengetahui informasi yang kalian tuliskan. Nah, mungkin Andi Tendri bisa bercerita sedikit. Dari sekian banyak mahasiswa, hanya sedikit mungkin yang kemudian memilih UKM atau lembaga kegiatan mahasiswa ini yang berkaitan dengan jurnalisme ini. Mungkin bisa kamu rasakan juga mungkin. Anggotanya mungkin terbilang berapa, dan mengapa kemudian Andi Tendri ini ingin terjun di dunia jurnalis? Ya, jadi anggota di profesi itu untuk sekarang pengelolanya ada 17 orang. Jadi, setiap tahunnya itu memang jarang sekali bisa melebihi dari 20 orang. Jadi, kalau untuk pengelola inti sendiri itu sekarang ada 5 orang. Dan untuk pengelola harian itu ada sekitar 12 orang. Lalu, yang membuat saya, kenapa saya bisa bertahan di organisasi profesi ini, yang pertama itu karena awalnya itu saya penasaran bagaimana kerja-kerja di belakang layar profesi itu. Bagaimana mereka menulis berita, bagaimana mereka terjun langsung di lapangan. Dan sampai sekarang ini, saya bertahan mungkin juga karena di profesi itu keluargaannya sangat kuat. Ya, jadi kalau misalnya kita pulang kampus, kosong, tidak tahu mau kemana, jadi kita langsung ke profesi, cari berita. Jadi, juga bisa tidak, maksudnya kita ada kegiatan. Oke, kalau Andi Tendri sendiri itu sejak kapan bergabung, dan proses ketika seseorang ini bergabung di lembaga pers mahasiswa profesi ini, itu seperti apa prosesnya? Oh ya, kalau saya bergabung itu saya baru kurang lebih 1 tahun. Saya ikut, kan untuk perekrutannya itu profesi sendiri mengadakan diklad jurnalistik mahasiswa tingkat basar. Jadi, saya mengikuti itu di tahun 2017. Dan sampai sekarang, saya menjadi pengelola harian sebagai manajer broadcasting. Dan untuk, seperti yang dibilang, proses-proses untuk masuk di proses sendiri tadi itu, ya diklad GJMTD, terus kita juga harus melalui masa magang. Kurang lebih 6 bulan. Setelah magang, kita masuk ke pengelola harian, lalu pengelola inti. Oke, ternyata yang benar-benar dikelola secara profesional nih ya. Lembaga pers mahasiswa profesi UNM gitu ya. Kalau Taufik sendiri, mungkin bisa jelaskan, lembaga pers profesi ini lebih konsen kemana nih? Apakah dia berupa media cetak? Kemudian, apakah juga berbentuk media online? Kalau profesi sendiri, Kak, tidak berpatokan di satu titik. Artinya, kalau kita masih bisa belajar kemana-mana, kenapa tidak? Nah, dari itu, profesi kemarin dibentuk pada tahun 1976 itu masih awal menjadi bulletin pertama. Dia bulletin, terus berubah menjadi, di tahun berikutnya berubah menjadi tabloid. Oke. Nah, tabloid, meregenerasi selanjutnya kita tabloid, kita tolongkan lagi secara update dengan melalui media online di www.profesiunm.com. Nah, pada 2001 terbentuk penyiaran di frekuensi 107,9. Oke, radio ya? Iya, radio. Dan sekarang, 2018, kita coba lebih keluar lagi, lebih ini lagi, bagaimana kita bisa mengikuti zaman. Apalagi zaman sekarang digital. Digital, bagaimana kita olah, belajar-belajar, teman-teman belajar mengolah TV melalui YouTube. Dan sekarang, perkembangan di dunia broadcasting, sekarang di dunia broadcasting kita rangkum penyiaran dan TV. Oke, wow, menarik sekali ya. Begitu inovatif ya. Dari awal berdiri itu berupa bulletin, kemudian menjadi tabloid, dan berkembang lagi menjadi media online, lalu berkembang lagi menjadi broadcasting penyiaran atau radio, gitu ya. Dan sekarang mereka lagi fokus untuk mengembangkan, untuk bisa kemudian menjadi sebuah TV streaming, atau menjalankan channel di YouTube, dan lain-lain. Oke, menarik. Karena inovasi seperti ini tuh pasti akan membuat sebuah media akan terus hidup, begitu ya. Nah, kalau menurut, sebelum menurut ya, kalau Taufik bisa menjelaskan mungkin untuk tabloidnya itu, terbit per minggu kah, per hari kah, atau per bulan? Ya, kalau terbitnya kami di profesi itu, sebelumnya, satu edisi tabloid itu sebanyak 16 halaman. Oke. 16 halaman dengan berbagai isu-isu yang menurut kami berat, dan menginspirasi, dan pokoknya, campur aduk lah, yang pokoknya yang menginspirasi, dan menyajikan informasi yang terpenting dan yang disantap untuk sama mahasiswa. Nah, itu kita terbitnya selama satu kali satu bulan. Satu kali satu bulan, oke. Kita belikan secara gratis kepada Civitas Akademika Universitas Terima kasih. Oke, dan itu satu kali dalam satu bulan itu, tabloidnya berisi berbagai macam isu di dalamnya, begitu ya. Tadi dikatakan informasi-informasi inspiratif. Itu bisa dijelaskan mungkin, Tenry, sebagai salah satu tim ini, mungkin apa saja yang biasanya yang mengisi dalam satu tabloid, atau di media online-nya itu apa saja sih? Berita-berita apa saja yang pernah dirangkum di sana, begitu? Iya, jadi untuk berita-berita yang dirangkum di tabloid maupun di online profesi itu, biasanya kita ada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh mahasiswa, itu pasti kita liput, apalagi biasa bersurat untuk media partner. Selain itu juga, birokrasi-birokrasi yang mengadakan kegiatan, seperti misalnya ada pertemuan, atau baru-baru, nanti ini akan ada pemilihan rektor 2020, itu pastinya nanti akan kita liput. Selain itu, kejadian-kejadian seperti inspiratif dari mahasiswa yang bertestasi, kita liput. Selain itu juga dosen yang menginspirasi pastinya, dan juga kan di Universitas Negeri Makassar ini ada jurusan PLB, pendidikan luar biasa. Nah, jadi di sini mahasiswa-mahasiswa yang maksudnya kurang beruntung di fisiknya, kita juga biasanya angkat di tabloid beritanya. Oke, jadi banyak banget ya isu-isu yang kemudian dituangkan dalam tabloid maupun media online dari profesi ini. Nah, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Dari sisi pandangan seorang Taufik mungkin, seorang mahasiswa yang kemudian aktif menjadi seorang jurnalis saat kuliah begitu ya, kalian melihat sekarang ini bagaimana kondisinya? Pemberitaan di Indonesia, ataukah mungkin perjalanan-perjalanan jurnalistik di Indonesia, isu-isu yang sedang berkembang saat ini, itu menurut pandangan seorang mahasiswa yang menekuni bidang jurnalistik, itu bagaimana sebenarnya pandangan Anda? Kalau pandangan saya pribadi, melihat perkembangan-perkembangan dunia jurnalistik, itu menurut saya cukup sangat dan sangat luar biasa bagaimana teman-teman dan jurnalistik, ini kan kami masih proses belajar di jurnalis-jurnalis kampus sebagai junior, dan masih ada kakak-kakak kami sebagai jurnalis senior di media-media umum mungkin. Kalau kita melihat dari sana proyeksi ke depan, pasti sangat luar biasa, karena bagaimana di dunia jurnalis itu betul-betul ditempa belajar dan loyalitas tanpa batasnya yang tidak bisa dihitung sampai sekarang. Oke, siapa tahu dari teman-teman nih yang saat ini sedang menekuni dunia jurnalistik di saat mahasiswa yang kemudian, mereka sudah diisi berbagai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan jurnalistik, suatu saat kalian akan mendirikan media sendiri dan menjadi seorang pemimpin redaksi sendiri begitu ya. Oke, menarik sekali. Baik, kalau Tendri sendiri melihat saat ini bagaimana terkait dengan pemberitaan-pemberitaan atau orang-orang yang saat ini kadang masih belum bisa menentukan sebuah informasi yang ia dapatkan itu berita bohong atau bukan dan lain-lain. Banyaknya informasi-informasi yang tidak terpercaya begitu dari tulisan-tulisan seorang jurnalis, itu menanggapinya sebagai seorang mahasiswa yang menekuni bidang jurnalis itu bagaimana pendapat Andi Tendri? Oh iya, kalau menurut saya sendiri sebelum itu saya kira untuk jurnalistik kalau ingin menerbitkan atau menulis suatu informasi berita, itu harus memang mengetahui agar tidak menulis berita yang maksudnya hoax. Kita harus mengetahui apakah ini sudah betul-betul terjadi, apakah sudah fakta. Dan untuk saya sendiri sebagai mahasiswa jika membaca berita-berita, saya itu pasti mencari informasi maksud tidak satu sumber saja. Saya pasti cari yang lain untuk meyakinkan diri saya apakah ini berita benar-benar fakta atau hoax. Oke, baik sekali ya. Kalian tentu juga diajarkan soal itu ya. Oke, teman-teman yang ada di lembaga pers mahasiswa ini tentunya butuh bimbingan begitu ya dari para senior-senior yang ada di sana untuk kemudian memberikan ilmu-ilmu yang berkaitan soal jurnalistik. Dan tentunya berharap ke depannya teman-teman ini adalah cikal bakal para jurnalis-jurnalis handal di masa yang akan datang begitu ya. Bayangkan aja, mereka masih seorang mahasiswa yang kemudian dituntut bisa membuat sebuah informasi yang baik, menerbitkan berita kalau tabloidsi dalam sebulan satu kali begitu ya. Tapi kalau untuk media online-nya selalu update ya. Kalau media online itu dituntut untuk selalu update begitu ya. Itu bedanya dengan cetak yang kemudian harus terbit beberapa hari mendatang. Sehingga informasi yang terkini itu rasa-rasanya sudah sedikit basi begitu ya. Tetapi dibutuhkan inovasi begitu ya. Mengemas informasi itu untuk kemudian lebih menarik lagi untuk dibaca begitu ya. Oke, teman-teman bagi yang ingin bergabung di lembaga profesi ini, lembaga pers mahasiswa ini bagaimana caranya? Bagi mahasiswa yang ada di UNM, dan apakah ini perekrutan akan dibuka sekali dalam setahun atau bagaimana? Silahkan Taufik. Oke, kalau perekrutan kami di LPM Profesi itu kita gelar satu kali dalam satu tahun, namanya Diklat Jurnalistik Mahasiswa Tingkat Dasar. Bagaimana di tingkat DGMTD ini, kita konsep dan kita kemas sebaik mungkin bagaimana teman-teman tidak monoton dengan pola-pola pelatihan, tapi kita ajak tunggu langsung ke dunia fotografer. Kita ajak kemarin ke kelelangan di Pautere, kita hunting foto dan video. Kita juga adakan di investigasi, investigasinya itu di Jalan Nusantara salah satunya. Bagaimana teman-teman langsung terjun, bagaimana ketemu dengan narasumber yang tanda kutip dengan ini. Dan setelah itu DGMTD-nya kita gelar dalam satu kali satu tahun, setelah DGMTD ada proses magang. Nah, terkadang ini yang melibatkan kita dengan mahasiswa-mahasiswa lain tentunya. Bagaimana, sekarang kan musim libur ya kak, karena musim libur, dan teman-teman di profesi ini dilarang memang pulang, dilarang keras untuk pulang. Karena orang-orang di kampung dan mahasiswa-mahasiswa di kampung, khususnya berita yang ditunggu cuma dari profesi. Kapan masuk, kapan pembayaran lagi, kapan ini, kapan informasi itu. Tugas yang diobat itu berat juga ya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa menjalankan tugas secara maksimal, dan tentunya ilmu yang kalian dapat juga akan berguna di suatu saat nanti, di masa mendatang gitu ya. Terima kasih sudah hadir di Kompas Tim Makassar. Sukses untuk teman-teman di lembaga pers-mahasiswa profesi WNM. Salam buat teman-teman yang tidak hadir di studio kali ini ya. Terima kasih saudara untuk Anda yang sudah menyaksikan Sapa Susel. Kami tutup sampai di sini. Saya Indra Bakti pamit, selamat pagi, dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.